Intro Masih bersama kami di Presisi Utama Pemirsa Polda Bangka Belitung memulihkan lahan kritis bekas tambang dengan melakukan reboisasi Ribuan pohon ditanam untuk mencegah terjadinya kerusakan alam Polda Bangka Belitung menanam 2.200 pohon di lahan bekas tambang seluas 2,5 hektare di kawasan kantor pusat layanan usaha terpadu UMKM Bangka Belitung Penanaman ini dilakukan di atas lahan kritis bekas tambang untuk memulihkan kembali kondisi tanah dengan cara reboisasi Pohon yang ditanam di antaranya sejumlah 2.000 pohon jenis kayu putih dan sisanya ditanami jenis buah-buahan yang dinilai mudah tumbuh di lahan bekas tambang Kapolda Babel Irjenpol, Tornagoku Shihombing menyatakan komitmennya untuk memulihkan lahan kritis di wilayah Pangkal Pinang termasuk seluruh Pulau Bangka dan Belitung Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian alam dan mencegah pengerusakan terhadap lingkungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kita melaksanakan penanaman pohon di atas lahan kritis dan kita akan bertekad untuk semua lahan kritis yang ada di Pangkal Pinang maupun yang ada di Pulau Bangka ini yang masih ada lahan kritis ataupun di Belitung nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menanam untuk menanam pohon, kita tadi menanam pohon kayu putih kayu putih ini memang kemungkinan tumbuh itu tinggi sekali, 99% tumbuh Nah itu sehingga kita betul-betul merasakan bahwa kita sebagai aparat sebagai masyarakat juga ingin supaya Pulau Bangka ini ataupun Pulau Belitung ini tidak lagi dikotori oleh oleh ulah-ulah manusia, oknum-oknum manusia yang merusak alam Selain di kawasan kantor pusat layanan terpadu Bangka Belitung penanaman lahan bekas tambang juga dilakukan serentak di berbagai wilayah Polres Bangka Belitung Rencananya penanaman ini juga akan terus dilanjutkan secara bertahap dalam rangka reposasi lahan bekas tambang Dari Humas Porda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV Pemirsa hujan deras melanda wilayah Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah yang menyebabkan terjadinya banjir di Kecamatan Gubuk Dandim 0717 Gerobokan bersama Kapolres Gerobokan turun langsung di area banjir dan langsung memberikan bantuan berupa sembako kepada warga terdapat banjir Kapolres Gerobokan, AKBP Dedy Andung Kurniawan memberikan bantuan berupa sembako kepada warga terdapat banjir di wilayah Kecamatan Gubuk, Kabupaten Gerobokan pada Selasa 6 Februari 2024 Dalam bantuan sosial tersebut, Kapolres Gerobokan didampingi oleh Dandim 0717 Gerobokan, Letkol Munda Setiawan memberikan bantuan untuk meringankan beban warga terdapat banjir Kami, Polres bersama Kodim, TNI Polri bersinergi untuk membantu meringankan beban warga saudara-saudara kita yang terdapat banjir di wilayah Kecamatan Gubuk, Kabupaten Gerobokan Jadi ini kita ada bantuan berupa sembako mudah-mudahan bermanfaat untuk warga sekitar sehingga mereka tidak perlu cari bahan makanan pokok lagi dan kita siapkan juga dengan BPPG, Jampur Umum nanti TNI Polri juga sudah siapkan bahannya yang nanti kita masakan kemudian nanti kita bagi ke warga yang terdapat banjir kemudian karena akibat dari ruapan Sungai Tuntang sehingga ada beberapa penggal jalan yang belum bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan kecil sehingga kita alihkan arusnya jadi saat lantas Polres Gerobokan juga sudah ada di titik-titik pengalian arus mudah-mudahan siang sampai sore ini ruapan airnya sudah mulai surut dan arus lalu lintas mulai bisa normal kembali kalau dari arah Prodadi tadi kami lihat ada beberapa titik saja, gak sampai 10 titik tapi memang ada beberapa yang genangannya cukup tinggi sehingga kita perlu antisipasi di sana dan ada juga tadi ruas jalan yang bawahnya tergelus air sehingga sangat labil dan potensi bahaya untuk kendaraan-kendaraan besar sehingga dari arah Prodadi maupun arah Semarang kendaraan besar kita alihkan harusnya sampai dengan ada perlekan dari pihak banjir disebabkan luapan sungai Tuntang yang menyebabkan beberapa ruas jalan belum bisa dilewati saat lantas Polres Gerobokan melakukan pengalian arus lalu lintas sehingga dapat menjadi jalan alternatif bagi pengguna jalan tim humas Polres Gerobokan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV Polda Metro Jaya menggelar isti gosah kubro atau doa bersama untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Harkam Tipmas menjelang pemilu 2024 Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Badia Wijaya mewakili Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto untuk menghadiri isti gosah kubro di Masjid Al-Kaudsar Polda Metro Jaya pada selasa 6 Februari 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya anggota DAI dan DAIyah Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya Dirbinmas Polda Metro Jaya berharap kegiatan seperti ini dapat mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesejukan kedamaian persatuan bangsa Ia pun memberi apresiasi kepada DAI dan DAIyah Kantipmas yang selalu hadir di masyarakat dalam memberikan pencerahan dan aktif mengimbau masyarakat untuk menjaga Kantipmas saat seramah Pemirsa Kapolres Ngawi memberikan penghargaan kepada 30 orang pembangun citra positif Polri khususnya bagi Polres Ngawi Jawa Timur Penghargaan diberikan kepada 10 personel Polri 10 anggota TNI yang berprestasi dan 10 masyarakat yang telah banyak membantu dengan berbagai kategori Bertempat di lapangan Satya Hapabru Polres Ngawi Polda Jawa Timur Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada 30 orang yakni personel Polres anggota Kodim 0805 Ngawi dan masyarakat yang berprestasi Ada pun penghargaan tersebut diberikan kepada 30 orang dengan perincian 10 personel Polri 10 anggota TNI yang berprestasi dan 10 anggota masyarakat yang telah banyak membantu dengan berbagai kategori Kapolres Ngawi yang didampingi oleh Dandim 0805 Ngawi Letkol ARM Didi Kurniawan mengatakan anggota Polri TNI serta masyarakat yang menerima penghargaan adalah mereka yang telah berkontribusi dalam membangun citra positif Polri khususnya bagi Polres Ngawi Penghargaan diberikan dengan berbagai kategori diantaranya anggota Polres dan Polsek yang memiliki inovasi serta masyarakat yang telah banyak membantu tugas Polri Kapolres Ngawi menambahkan penghargaan yang didapatkan akan menjadikan motivasi dan pelecut untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat utamanya di Kabupaten Ngawi Pemirsa tetaplah bersama kami Presisi Utama akan segera kembali Terima kasih telah menonton!